Husnul belak-belakan gegara ulah Pepo, seribu teman, nol musuh, FPI HTI jadi besar. Yang lebih mengemaskan dari demokrat ini selain halu, mereka juga tak tahu malu. Ada banyak sebenarnya tindakan dan ucapan mereka yang tak tahu malu. Harus saya katakan di awal, gak mudah melawan kelompok garis keras berbaju agama ini. Mereka sudah terlanjur menyebar dan berakar sejak reformasi 1998. Itu kesalahan negara juga sih, ketika negara dulu membentuk pasukan Pansuakarsa untuk menghadapi rakyat yang sedang marah. Dan akhirnya tumbuhlah ormas-ormas yang merasa mendapat perlindungan dari aparat, dan mereka kemudian masuk ke sendi-sendi kehidupan kita dengan moto munafitnya, yaitu memberantas kebatilan. Padahal tujuannya kalau gak uang, ya kekuasaan. Salah satu ormas berbaju agama yang tumbuh di masa reformasi dan mendapat banyak fasilitas untuk berkembang adalah FPI atau Front Pembela Islam. FPI yang dikomandani Rizik Sihab ini kemudian membesar dan berkembang di daerah-daerah. Hampir tidak pernah ada sejarah yang Habib Lutu mau buat makar ke badan negara, apalagi menggerakkan orang dengan kekerasan. Itu yang membedakan Habib dan non-Habib. Habib gak uangnya santun tentunya, non-Habib cenderung pratikal. Nah ini ada fenomena Rizik ini apa? Dia sudah keluar dari jalur leluhu para hati. Ini Rizik ini sudah digunakan alami. Mereka ini mirip preman, tetapi berbaju agama. Kadir-kadirnya juga bukan para santri yang faham agama, tetapi preman pasar, anak-anak geng motor, pengangguran, dan orang-orang yang suka dengan kekerasan. Di antara mereka juga ada yang suka mabuk-mabukan, ada bandar narkoba, dan biasanya mendapat jatah keamanan dari pap-pap yang menjual minuman keras. Hanya karena mereka suka pakai baju agama, orang menganggap apa yang mereka perbuat itu selalu benar. Pagiat media sosial Kusnul Khotimah menyinggung bahwa seandainya dulu Presiden ke-6 SBY tegas kepada FPI dan HTI, maka kedua organisasi ini tidak akan membesar. Sebagaimana diketahui di jaman Presiden ke-7, Jokowi, kedua organisasi masyarakat ini dilarang beroperasi. Harapun hal ini disampaikan oleh Kusnul Khotimah ketika saling sindir dengan politisi Partai Demokrat Susilawati di Twitter. Awalnya Kusnul Khotimah menyinggung bahwa jika ingin Islam dinilai baik, maka perlihatkanlah Islam yang baik. Ia mengatakan hal ini sehubungan dengan aturan Menteri Agama, Yakut Kalil Kaumas, mengenai pengeras masyid. Ia menilai apa yang dilakukan Kusyakot itu sudah benar. Susilawati lantas menanggapi dengan mengajak Kusnul untuk menunjukkan sikap sebagai muslimah yang baik. Kusnul Khotimah pun lantas membalas bahwa ia telah menunjukkan sikap sebagai muslimah baik dengan tidak pernah menyebarkan hoaks dan memfitnah orang lain seperti yang dilakukan oleh Susilawati dan juga membagikan ceramah yang baik. Susilawati tidak membalas sindiran Kusnul, tapi ia membalas komentar seorang netizen yang memuji Kusnul sebagai penjaga Pancasila sejati. Susilawati menyuruh netizen tersebut untuk mengikuti Lemhanas agar tahu lingkungan yang strategis. Netizen tersebut lantas membalas lagi bahwa untuk apa ikut Lemhanas apabila tidak berani menghujat FPI, HTI, dan JI. Menanggap itu, Susilawati menyebutkan ia tidak menghujat saudara sebangsanya. Ia menilai bahwa cara keras hanya akan membuat rijo seperti saat ini. Pernyataan inilah yang kemudian dibalas Kusnul dengan menyinggung soal sikap SBY kepada FPI dan HTI. Yang menurut Kusnul, cara berpikir Susilawati itu yang salah. Karena jika saja dulu SBY tegas dengan FPI dan HTI, maka mereka tidak akan sebesar sekarang. Kusnul juga mengatakan jika pemerintah sekarang tidak tegas, maka FPI dan HTI akan semakin besar pula dan menjadi beban pemerintahan berikutnya. Memang dilansir dari laman Nawacita Post, SBY ragu. Belum dibilang penakut, keraguannya berkecamuk. Bisa jadi karena Demokrat masih mesra dengan PKS dan PKS ada di kabinet SBY sebagai menteri. Kita tahu bersama PKS kiblat ditanya kepada Iffano Muslimin dan IM sendiri sudah dibubarkan di negara timur tengah, termasuk Arab Saudi. Bahkan negara penghasil minyak bumi di dunia ini memasukkan IM sebagai organisasi berbahaya. HTI adalah bagian dari IM. Paham dan pandangannya kental dengan anti-Pancasila. Kebinekaan tak berlaku bagi mereka. SBY adalah presiden yang cari aman. Walaupun negerinya sudah dihinggapi dan digerogoti paham-paham khilafah bagi SBY. Mungkin dengan merangkul FPI dan HTI, semuanya bisa baik-baik saja. Tetapi yang terjadi malah rusaknya bertambah parah dan hampir membahayakan NKRI. Bersyukurlah Jokowi melakukan hal sebaliknya dengan SBY. Bukan dirangkul, melainkan harus bubar paham-paham anti-Pancasila, termasuk FPI dan HTI. Maka, pembubaran kelompok khilafah tersebut disambut meriah pihak penegak hukum dan aparat keamanan, apalagi rakyat Indonesia. Terbukti saat ini khilafah tidak mengaum dengan keras. Ketika khilafah berbuat oner di Republik, tak ada ampun. Jokowi akan memerintahkan aparat kepolisian menindaknya secara tegas tanpa ampun. Bagaimana menurut Anda?